Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Di pertengahan bulan Ramadan ini, semoga semakin semangat ya ibadahnya Bagaimana kabar kalian semuanya? Yuk jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share di media sosial kalian sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Nah teman-teman, kali ini saya mau mengajak kalian semua ke salah satu pantai yang ada di Hualien Kalian bisa lihat sendiri kan, ini hamparan laut yang sangat indah menurut aku ya karena ini tanpa editan, tanpa filter, lautnya bener-bener berwarna biru seperti yang kalian lihat saat ini Awalnya kita juga pengennya santai aja gitu kan, pengen lama-lama disini, tapi anginnya dan ombaknya tuh kenceng, aku gak berani deket-deket ke sana Susan sempat sih deketin ke pinggiran pantai, tapi aku bilang jangan terlalu deket karena ombaknya tuh cukup besar dan sebenarnya ini bukan liburan ya, nanti aku bakalan kasih tau atau cerita sedikit kenapa aku bisa kesini dan bisa liburan sama adek aku Oke, terima kasih semuanya Saksikan terus video ini sampai selesai Oke teman-teman, kita lanjut lagi Nah, dari inilah awal mulanya aku bisa liburan sama adek aku bareng keponakan bos aku ya, yang waktu aku jaga kakek meninggal itu Jadi, dikarenakan aku setiap hari masih merasa sedih semenjak kakek meninggalkan kita semuanya Aku tidur sendirian, setiap malam biasanya aku ngeliat kakek di ranjang itu, tiba-tiba aja kakek udah gak ada Jadi, aku bener-bener sedih banget, tiap hari di rumah tuh masih sering nangis Akhirnya, keponakan, keponakan ini ya, keponakan bos aku ngajakin liburan ke kota dia yang ada di Hualien Kebetulan kan adek aku kerjanya juga di Hualien Akhirnya, aku bisa liburan diajakin sama dia, katanya kurang lebih 3 harian ya, jadi tidur di rumah mamahnya Tapi, setelah disana, kan dia pulang lagi ke Taipei Dan aku tinggal bersama ibu dan keponakannya Kata mamahnya, udah disini aja dulu sambil menunggu job baru Sebenernya udah ada beberapa tawaran job, tapi aku masih belum menerima ya, belum cocok dengan apa yang aku inginkan Dan, Alhamdulillah, majikan aku sebelumnya itu sangat baik Jadi, mereka bilang, gak usah pulang ke agent Aku masih tetap tinggal di rumah mereka Akhirnya, aku kasih tau sama adek aku Ya, mbak sekarang udah ada di Hualien nih Gimana kamu mau izin libur gak sama bos kamu? Kalau diijinin, yuk kita liburan bareng-bareng Mumpung, cecenya mau ngajakin kita jalan-jalan gitu kan Dan, Alhamdulillah, adek aku coba beranikan diri untuk meminta izin libur ya Walaupun bukan weekend, ini bukan weekend ya Karena, adek aku tuh gak bisa libur kalau satu minggu Akhirnya, dia diijinin, dia naik taksi Pergi ke tempat kita Dan, cecenya ngajakin kita jalan-jalan ke salah satu pantai yang ada di Hualien ini Bener-bener, apa ya Kita happy banget Happy banget dari pagi sampai malam Tapi, cecenya tuh sibuk Jadi, gak bisa ngajakin kita muter-muter terlalu lama Dia cuma nganterin So, kalian mau kemana? Itu juga gak paham ya Untuk daerah di Hualien ini Karena, jarang liburan jauh-jauh juga Paling ke stasiun atau ke pasar malam Setelah diajak kesini, katanya dia juga mau ngajakin kita ke Taman Bunga Ini ngajakin banyak Dalam nge-rain Ini ngajakin kita Sampai jumpa Saat Sampai jumpa Saat selamat menikmati 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 selamat menikmati